Musik Terima kasih bahan pelayanan Tidus dari Semarang Ini pelayanannya anak muda, jadi kalau sudah nanti biar di Youtube, bahkan kelompok mereka bilang, saya suka muncul lagu baru, promise, itu tak setel terus ngering toko, betul ya, jenisnya promise, itu bagus sekali, menyentuh sekali, oke, nah sebelum pulang kita akan dengar kesaksian, jadi kalau beberapa waktu lalu ketika pelayanan Kodeli pulang, Anda dibagikan waktu itu kita dikasih souvenir itu, dan saudara yang bisa tangkap, saudara yang ngalami, dan saya sendiri juga ngalami waktu itu, setelah pulang ibadah, kita dapat rumah bareng, tapi itu bukan pencarian kita, Kenapa? Itu seperti tanda putih, Tuhan itu seperti berbicara, kamu pikir di kota kecil berkatnya gak bisa lebih gede dari kota gede Banyak orang hari-hari ini saya dengar dari beberapa anak Tuhan, keluar kota aja, kerja di luar kota, gajinya gede, tak kasih tahu Bukan gajinya yang melakukan berkatnya gede, tapi kalau kamu tinggal di dalam gendak Tuhan, berkat ini kecil sekali Setuju ya? Jadi satu hari setelah Kodeli pulang, saya dapat rumah di kota, saya pikir, saya beli, dan mungkin gak tahu ini, tapi tiba-tiba malamnya Tuhan kasih langsung Itu ajaib sekali Nah, kita kan dengar, ini temen kita juga ngalami ternyata, jadi saudara, dengarkan baik-baik ya Di tempat ini, ini kan dilekam tak, tak ngomong sekalian Kalau ada yang ngomong, persentunya disini kok diberkati terus orang-orang, tak ngasih tahu ya Timbangannya kalian di gunung kali, mending dicari Tuhan Betul gak? Anak saya ini kalau dia minta ketangga, tak senerita aja Mending dia minta bapaknya, betul gak? Jadi jangan ketipu setan, ngomong, di gereja diberkati Tuhan terus, ya Nanti, bisa menceng macam-macam, enggak, enggak Kalian minta sama bapakmu Dengar baik-baik, setan itu ngadar ngipunya begitu Koyok gunung kali, tak kasih tahu, enggak? Tuhan lebih suka anaknya minta sama bapaknya, bukan pada tetangganya, setuju? Kasih tahu ke anak-kirimu, ke anaknya bapakmu atau tonggongmu Tuhan ada diberkati Tuhan Tuhan betul, diberkati Tuhan, jadi berkati, makanya kita tiap rokok bisa ngasih makan 500 orang, setuju? Setuju? Hari ini pun tak kasih tahu, hari ini harusnya saya harus jemput ada orang yang membang pakaian Untuk dibagikan dari, harusnya, saya enggak sempat Dan waktu itu saya berdoa, aduh ya lupa, enggak sempat saya Saudara tahu, waktu saya bisa jemput orang, jemaah Tiba-tiba Bu Deni, Bu Deni bawa dua kresek baju Ya tetap monok, tetap sumbangan datang, tak kasih tahu ya Kalau misalnya enggak sempat ngambil pak paket yang disumbangkan disini Pak kasih tahu Tuhan enggak pernah melesai Dia pilih orang lain untuk ngasih bajunya Setuju ke orang lain Bahkan hari ini tadi ada orang yang tanya sama saya Ini aku mau tumpang-tumpang, aku terserah Anda diberkati waktu tumpang saya Anda berkati Abraham, Anda diberkati Bless me and my Lord will bless you Itu hukumnya, tidak akan berkati Yang tadi, firman tadi, related dengan yang ko Bili kemarin ngomong Prosis Dan kemarin waktu ko Bili di jedak Firman nya sama Goncana Dan ini saya mau kasih pesan, memang ini saya mau sampaikan Ada beberapa pesan ketika tadi ditus bicara ketika goncangan saya kaget Berarti betul Keluarga Southeast Asia, dengarkan baik-baik yang nanti akan bikin acara di Semarang Tidak tahu ditus kawal apa enggak Itu orang nabi-nabi kumpul di Semarang Dideket simpang lima botolnya Dengarkan pesan ini Goncana di Southeast Asia akan terjadi Saya dapat pesan Tuhan tadi Lagi jemput Southeast Asia akan segera digoncang oleh Tuhan Siap-siap gereja-gereja Tujuannya apa? Tiba-tiba waktu perjalanan tadi saya dapat penglihatan Tuhan itu seperti Anda ngerti ya Kalau sekam itu Di dalamnya ada api Atau arak itu Itu kalau saudara lihat saya Yang saya lihat itu adalah Tuhan itu akan Morek-morek Api dari bawah itu akan dibunjol Tuhan lihat di Southeast Asia Ada beberapa gereja Yang masih ada api Dan itu akan dimuncul dengan Tuhan Nanti keluarga Southeast Asia akan kumpul di Semarang dan Juru Dan kalian akan lihat Ketika bangsa-bangsa di Southeast Asia akan di Goncana Tidak ada bencana api Tetapi yang saya takut dari Tuhan Tuhan itu akan membuka Dan tiba-tiba api itu akan nyala kembali Seperti arak ini Yang di bawah itu ada apinya Kelihakannya cuma aset Tapi itu ada orang Hembusi dengan kopinya Dan tiba-tiba itu api itu akan muncul Bisa ada yang pernah nanti Indonesia, Malaysia, Singapura Thailand yang juga akan datang nanti Api-Napinya Tapi saya percaya Itu momentum Tuhan Dan ketika diitus Tadi menyampe Akhirnya Tiba-tiba ada satu pesan lagi buat Saya gak ngerti buat siapa Atau mungkin nanti biasanya Kalau kita konten Satu hal takat ini baik-baik Keluarga Papua Kok harus siap-siap Keluarga Papua Kok harus siap-siap Saya melihat tangan Tuhan itu Tadi saya kaget sekali Tadi siap-siap Di mobil Saya lihat Seperti Tuhan itu membawa Ke pantai gitu Dia mengambil satu butir Mutiara hitam Kotor Dan Tuhan itu bersihkan Tuhan seperti berbicara Dengan kan Bapak-bapak Papua kondisinya Kan gak Tapi dengannya janjikan Papua adalah Mutiara hitam di Indonesia Anda yang keluarga Papua Yang dengar Kaman ini Kata baik-baik Tuhan akan membersihkan Papua Dengan tangannya sendiri Dan segala kekotoran Makan selesai Dan makan jadi Mutiara yang indah The black pearl Yang di Indonesia Ada beberapa Tadi udah kata Ada 12 mutiara Di Indonesia Tapi saya yakin The black pearl Yang paling indah Itu di Papua Itu adalah Ujung dunia Semua yang ada di Papua Keluarga di Papua Kau siap-siap berdoa Tuhan akan melawat Sekali lagi Saya tiba-tiba muncul Satu kamar Satu kali lagi Jangan kau terbuai Dengan revival Yang dulu pernah terjadi Jangan kau terbuai Dengan abangku Dari Jawa Yang datang Pada tanahmu Dan bikin kataan Yang bersat Yang kau berpikir Keluarga Tidak Bukan Tetapi Apa kau akan melihat Di jalan-jalan Orang-orang Mabur Tidak akan pernah Kau lihat lagi Karena Tuhan Betul-betul Berkurusan Dengan Papua Dan ada Satu pesan lagi Saya gak ngerti Buat siapa Tapi ini Tangan baik-baik Bagi saudara Yang dengarkan ini Dan saudara Belum punya anak Cacat ini Baik-baik Tiba-tiba Tadi di belakang Tuhan bicara Siapa tahu Jangan-jangan Tuhan akan Pinjam rahim Seperti sana Mungkin kau gak Lahirkan anak Secara jasman Tetapi Tuhan Akan pinjam Lahir Rahim Untuk lahirkan Generasi yang baru Oke Jadi dengar Baik-baik Engkau yang hari ini Bergumul Engkau pernikahan Siapapun saudara Yang dengarkan pesan ini Dengarkan baik-baik Jangan cerai Jangan cari dokter Macam-macam Mungkin Jangan-jangan Tuhan akan Pinjam rahim Untuk lahirkan Satu generasi Saya gak Arti apakah Anda di Indonesia Di kota ini Di kota besar Di kota manapun Tapi ketika kau Pesan ini Sampai Dan Tidak kebetulan Kau akan Lihat pesan Kekaman ini Dengarkan baik-baik Tuhan akan pinjam Rahim Untuk lahirkan generasi Sara Dia mungkin Gak bisa Melahirkan Rahim Dia putus asa Dia cari Cara gagal Dan sampai sekarang Kita ngalaman Tetapi Dengarkan baik-baik Tuhan akan Pinjam Rahim Sama seperti Tuhan pinjam Sara Melahirkan Banyak Bahasa Oke Tegang sekali Ya saya tegang juga Sama Saya nyampekan pesan Tuhan aja begini Nyeplos gitu aja Dan Kita undang Pak Erlina Yang mau saksikan Ini bahasanya Dia sederhana Nanti-nanti Tak terjemah nih Lai-lai Lai ngomong-momong Ini gitu ya Apa yang Tuhan Serta kerjakan Dalam wujud ini 10 menit Dalam 3 tahun Sebelumnya Ya saya di proses Tuhan Dari saya Cukupnya kendalaan Terus Sama Tuhan itu Duita Istilahnya Kita ya Maksudnya Berat-berat Berat Berat Terus Ketanya Kapan ya Jangan kasih Saya tuh Waktu kelayanan Juga Berjan-berjanan Itu saya Ketanya Terima kasih Tuhan Bisa menikmati Masalah seperti ini Masuk Bicam ini-bicam Baju yang Bleh Terus Tidak mungkin Bapak kelayanan Terus Itu saya lakukan Seperti itu Di satu titik itu Selesang sekali Karena kita Tidak gampang sama sekali Di rumah Tidak gampang sama sekali Semua Nah Tidak hilang Terus Suami Dibilangi Sampai Hampir Ya Terus Tiba-tiba itu Saya Maksudnya Ya Apa ya Mau ke gereja aja Tidak ada Wampir sih Jadi Pumosnya Tidak ada Industri Mau gimana lagi Ya kan Tak jalani Kita mau berahat ke gereja Ya Tidak mengandalkan Dari Tuhan Setelah itu Tidak jalan Terus ada Perintah dari Tuhan Buka Lapa Nah Saya Buka Lapa Jumir Sama Lapa Saya Terus Disitu Saya Jalan Buka Setengah Setengah Pagi Saya Jampat Bangun Saya Tengah Oktober Sampai Desember Sampai Jaring Marin Ya 46 Perintah Saya Itu Tiap Pagi Berdoa Berdoa Tanpa Henti Berdoa Terus Menjuji Menyembah Tuhan Berdoa Selama Empat Belum Terus Di Satu Intik Saya Tidak Kekal Lapa Disitu Tidak Terus Saya Tidak Kekal Uang 700 Ibu Saya Ditinggal Suami Saya Kerja Di Luar Kota Terus Saya Tuh Pernah Cepat Ke Atom Orang Yang Masih Ada Disana Saya Cepat Tentu Aku Ditinggal Oh Tidak Dengah Kasi Nih Uang Belum Dikas I Terus Ya Ok Nih Aku Cuma Orang Gampang Segini Terus Nari Gitu Coba Hubungan Nopo Ajak Dua Badeng Soalnya Saya Diblokir Sama Suami Saya Wanya Karena Saya Tiba Tiba Selalu Moreng Moreng Setiap Bumi Suami 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 Sangat Jengkel Saya Diblokir Kenapa Kamu Itu Setiap Namanya WA Pasti Gajar Dia Enggak Tahu Padahal Dia Enggak Sertai Itu Enggak Tiba-tiba Saya Sudah Selesai WA Sama Anton Saya Tuh Anak Saya Sudah Dudur Duduk Duduk Di kasut Kondisi Lampu Saya Matikan Tiba-tiba Tiba-tiba Bapak Itu Ini Ada Apa Namanya Karan Gelang Ada Sesuatu Yang Jatuh Dari Lampu Saya Duduk Ke Jumlah Saya Terus Kan Dikasur Kan Gelang Tak Tahu Tindah Di HP Saya Posisi HP Saya Itu Hidup Tuh Saya Paget Tuh Kok Pindah Di HP Saya Tanya Anton Tuh Ini Gimana Tuh Aku Lagi Duduk Tiba-tiba Ada Karet Gelang Di HP Saya Tuh Coba Tanya Tuhan Mau Bicara Apa Saya Suka Cerita Saya Tuh Bilang Tuhan Apa Yang Ingin Kau Sampaikan Dengan Karet Gelang Tiba-tiba Dengar Suara Anakmu Ini Bapakmu Yang Di Surga Di Surga Saya Bingung Ya Apa Suara Ini Saya Saya Tanya Apakah Benar Ini Bapak Yang Di Surga Dijawab Tiga Tari Saya Tanya Dijawab Ya Anakku Ini Bapak Yang Di Surga Terus Saya Tanya Bapak Apa Yang Ingin Kau Sampaikan Dengan Karet Gelang Ini Ikatkan Karet Gelang Itu Di Pergelangan Tangan Kiri Di Ikatkan Karet Gelang Ini Di Pergelangan Tangan Saya Tanya Di Pergelangan Tangan Sebelah Mana Bapak Bapak Jawab Di Pergelangan Tangan Sebelah Kiri Oh Gitu Ya Bapak Masukkan Terus Gimana Bapak Jangan Kamu Lepaskan Aku Akan Mengikat Kamu Dengan Suamimu Dengan Pali Kasih Pertikahan Katanya Gitu Jangan Kamu Lepaskan Sebelum Suamimu Pulang Katanya Gitu Sudah Terus Saya Tanya Kedalam Hati Saya Kapan Kau Mau Benda Itu Bisa Terujuk Kembali Terus Ayah Sampai Tanya Bapak Dulu Mau Beli Yang Pernah Saya Nidiki Saya Jual Dan Saya Buat Usaha Tapi Uang Itu Dibilang Terus Itu Bagaimana Bapak Itu Yang Menjadi Pertanyaan Dalam Hati Saya Selama Ini Sampai Bagi Anak 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 Beri Rumah Beserta Mobil Tapi Tunggu Suamimu Pulang Saya Mungkin Oh Terima kasih Bapak Terima kasih Bapak Amin Saya Mungkin Terus Saya Tidur Besokannya Siang Saya Pekikir Ya Apa Ya Dua Tujuh Ratus Ribu Anda Dapat Bapak Bapak Kau Tau Isi Hatiku Tumpuk Hatiku Yang Paling Datang Aku Hanya Menyelesaikan Apa Yang Aku Kerjakan Sesuai Dengan Polisi Kau Dan Sisanya Bapak Yang Kerjakan Gitu Kau Semarang Itu Habis Itu Ada Eh Kau Udah Nanti Uang Tidak Apap Apap Itu Saya Nangis Nangis Sampai cerita Sampai cerita Sama Mama Saya Ini Omongan Anak Koyok Ini Mas Bila 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 Si Armin terima kasih atas juanya Enggak senang lama, satu ini Saya terima berkat Belum cukup sampai disitu Saya terima berkat itu saya bingung Buat apa ya Saya enggak otak-otak wangi itu Jadi setelahnya Saya biarkan hampir tingkap ibu Saya biarkan ibu suami Ya kan Habis itu saya ceritakan suami Nah setelah itu Saya tuh Suami saya yang itu loh Dulu kan pernah Buat mobilnya pukul Kasian disini Ya kita lalu cok Dan kita lalu ada rejeki Buat apa di mobil Itu pas berjari Pancatnya Ngomong penyawatan aja Pas pasan Akutnya kan ya masih bingung Terus gitu Tiba-tiba itu Koko saya tuh datang Pas saya tuh langsung Terus koko saya tuh bilang Koko saya datang ke depan ya Koko pas datang ya tuh Koko saya tuh inginan Kota-kota saya dan ngapa Tuh mobil bisa Bukan lima Ya kan Mungkin dirasa keinginan saya aja ya Atau keinginan saya Aku tidak tahu ya Habis itu Saya Ya kan lu mandi Tep lagi Kok Ingat Percakapan itu lagi Mobil bisa keluar rumah Udah lah Hati saya tergerak Cari rumah Saya beli rumah sama suami saya Habis itu Saya beli Habis itu Saya tuh Tidak Pengen beli mobil Tidaknya Tapi kok Di hati ini tuh Merotok Merotok itu Gak bisa Pak enak mulai pagi Sampai cemita maleng gitu loh Tidak bisa tidur lagi Tidak Tidak Udah enak Kenapa ya Sampai saya semua beratur Sampai saya Coba Bapak 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 Bisa mau Tuhan bercakap pada saya Saya berdua Bapak Saya tepik Makanya mau di anak Dari bekapnya dari Bapak Saya mau penginya itu untuk Masa depan anakku Mau untuk Masa depannya itu Ya Aikbas kan dulu Pergi ke situ Tolongan tempatnya dapat benar Saya Kok Nanti saya entah gak bisa Apakah ini Bapak Saya berdoa Untuk kinsen Anak saya Disitu ada Kedamaian Tenang di dalam hati saya Saya tuh tanya lima kali Saya tanya terus Jawaban yang sama Saya sampai kari sana Saya doa sama Bapak Kau tahu Bapak Aku tidak mau minta Mobil beserta rumahnya Terima kasih Tuhan Ya kan Baik Bapak Aku akan menuruti Apa yang menjadi kehendak Engkau Dan Apa yang menjadi kebutuhan Anakku di masa depan Bapak Aku tahu Bapak Tata aku mau minta lalu kasih Tuhan pasti cukupkan Kau cover Tuhan Semuaku selahkan dengan Anak engkau Baik Bapak Aku akan menuruti Apa yang menjadi kehendak Bapak Terima kasih Bapak Naliknya Saya nangis Saya ternyata Tuhan saya Pertanyaan Nangis Tertanya begini Di WSG Beliau mobil Suami saya ya Percet ya Ya gimana Aku udah bisa mola ya Pertanyaan Beliau lah Saya bilang gitu Nah Saat itu Saat itu Hari ini Bumis kita berangkat Ketulis Bertikah sama anak saya Saya Ketulis 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 Nah Saya waktu Kedulis mobil itu Pernah Ketulis Saya tidak keinginan Kalau punya mobil lagi Pengen ke Bukit doa Jaksimani Itu ngarap Nah Jika cerita Saya sudah Ambil mobil Cerebon Pokoknya Dekat sama sekarang ya 3 jam atau Berapa gitu 3 jam Berapa tau Terus Ayo kita kesana Nah Kita berangkat Naik tol Jadi habis Ambil mobil Langsung kesana Ya Terus saya Datang itu sampai sana Jauh 7 7 semanap Terus Bahkan Di media Tempat doakan Nah Anak saya itu Masuk Mami Mami Apa Koko mau doa Hanya gitu Oh Ya koko doa Oh Mami tak cari tempat yang lain Ya Doa Gak tau Mami Koko sudah selesai doa Oh ya Ganti Saya yang doa Terus di bagi mana Saya bilang Aku doa Terima kasih Bapak Mobil sudah terbeli Rumah juga Saya bilang gitu Tiba-tiba anak saya itu Mami Koko ingin baca Anak saya kan Umur 4 tahun gitu Pokoknya maminya bisa baca Saya bilang gitu Bisa Mami Ini loh Mami Bakan sama dia Tertera itu Satu Raja-Raja 8 ayat 18 itu sampai 21 Nah Yang menjadi Yang paling menurna itu ya Yang ayat 50 Terut Dibacakan ini Jadi Tuhan Telah menempati janji Yang telah diucapkannya Aku telah bangkit Mengantikan Daud Ayahku Dan telah duduk di atas Tahtah Kerajaan Israel Seperti yang sudah dimatikan Tuhan Aku telah memberikan rumah ini Untuk nama Tuhan Allah Diserahkan Saya Nangis Berjutur air mata Tuhan sudah mengenapi janji Saya sudah Akhirnya Kembali pulang ke rumah Terus Saya itu Waktu Ada Ini Ada persekutan doa disini Kan ada Hari Selasa itu Dari mana Kalau Malaysia Atau mana ya Nah yang kedua itu Dari Pak Sigit Pendeta Sakit Dari Jogja Saya bilang Kamu sekarang ini Lagi Dulu yang pernah doakan Kita berdua Waktu Kita berdua Kita berdua Karan Nah Si Anton itu Tak tolong Anton Disini Anton Bisa bersaksi Bentar Nah Anton ini Saksinya Kita jatuh di persekutan doa ini Kalau kita percaya Siapa yang percaya Dalam tempat ini Dapat Terima berkat Amin Anton Masih Masih Pasih Oh Saya tidak tahu Masih diutu apa Tapi waktu Di Markiran Saya lihat Di belakang ini Ada mereka Yang menginginkan Ya Ya Saya Memang berkat Ternyata saya harus lagi dapat pekerjaan dipakai kursa terus itu yang kemana Pak Siti itu datang saya itu tergerak mengasih dia saya kasih dia terus nanti nantun sini waktu kita sudah selesai kita pulang, kita bisa ke sini nantun bila lagi oh kuji Tuhan, amin tiga hari kemudian berkati ke datang tepatahnya diberi aslamat Tuhan itu dulu memang waktu itu sudah sudah ngomong dari awal tahu yang hilang itu akan dibawa kembali amin waktu siklak terbakar Daud itu dari yang besar sampai yang kecil karena tidak ada yang hilang, semua kembali dan saya yakin dan percaya apa yang bilang dikembalikan Tuhan saya beli rumah dia usik tahun ini pun dapat dua rumah belinya satu tapi kita kasih tahu ya ini tak sambung gitu jadi biar gak berhenti sampai disitu setelah dia dapat rumah dia menawarkan ke saya kalau ke Madiun capek tidur itu sesuai dalam kita omahnya bukan untuk dirinya sendiri untuk Nabi yang tinggal Nabi yang tinggal mesti mampir naik jitus kot badu Madiun takut turun betul yang kedua dia ini yang membawa jemaah Madiun kota dari dua puluh kilometer itu yang kesini itu dia mobilnya dipakai pelayangan nah itu yang betul jadi disini anda diajari orang mung diberkati gak mung wil maktok gak mung punya mobil baru tapi itu dipakai pelayangan kalau berhenti sampai berpake diri kembali hilang bahaya betul untuk Tuhan makanya tiap rumah itu punya satu tiap kota punya satu rumah itu ada orang yang tanya diopok kalau ada gereja yang memakai komsel silahkan gak usah nyewa yang di Surabaya sudah dipakai campnya si FG itu dipakai disana ini ada lagi di gesit dekatnya Freeport ini saya lagi cari kalau ada koneksi gereja yang genah dibesit mau pake itu tempatnya rumah AKR dikasih orang juga itu dekatnya Freeport jadi itu disini ya ngomong anda secara profetik itu duit karena smelternya Freeport dekat rumah saya itu nanti kalau ada gereja yang mau pake komsel hubungi saya pake ini kunci nih pake aja gak apa-apa yang di Madiur Kota ini masih di sewa kepala BPN gak ngerti abisnya nanti mungkin diperpanjang lagi mas ya ya jadi saya ini gak percaya kita semua tahun ini ngalami banyak hal yang berusaha di saya 60 itu betul-betul terjadi orang ngomong gelap anda terang anda jadi terang dan besok seperti biasa tetep ada dua pagi di Roteng jadi silahkan hadir kita doa untuk kota terus apalagi ada punggman lagi bu Pak Tim dua minggu lagi ya kelas kotbah itu nanti siap-siap dateng setiap hari apa Senin ya setiap hari Senin nah ini ada kabar baru-baru lagi Senin Senin saya masih ngego juga kok Billy itu mau bantuin dia mintanya tiap minggu saya kaget dari Solo kesini naik motor ingin minta Pak Tim nanti kalau ada Pak Reno juga yang ngajar di sekolah itu anak-anak SMA dibawa kesini sepuluh kali pertemuan apinya itu lah dia nanti akan bikin PD-PD di sekolah-sekolah dan saya rasa gak cuman Solo gak cuman Semarang caruban ini penting secara profetik saya dapat pesan bukunya itu sudah terbuka tapi gak ada yang terlakukan makanya saya kejar itu yang tua itu yang belajar kotbah saya nong-nong buka PD ya target saya caruban nanti gak cuman kita kan tadi saya cerita sama Ditus tahun ini kita di datang ya mbak-mbak kita gak ngundang di teleponi saya mau gak ini mau datang ke caruban duh gak salah yang kau tanya begitu adion caruban ini desa duh gak dia mau ke caruban dari Peter ke rumah eh Kitty Hamilton nanti bahkan besok Selasa Jepang voice of worship datang lagi pemberkati kita lagi luar luar yang saya sendiri gak pernah ngerti siapa itu tiba-tiba datang sampai November datang itu saya percaya yang datang kayak begini aja sinak koring nabi-nabi ya artinya secara profetik anda itu penting cuman saya ikhlo nge-pop coroni masih saya ketutupan masir semuanya saya enak gedew tapi belajar ayo cari Tuhan jangan cari yang lain yang lain itu burus tadi itu gak penting anda diberkati rumah kesaksian ya kesaksian supaya orang ngerti Tuhan yang tidur di tengah krisis anda diberkati Tuhan cik bakulang anda pun juga begitu orang ngomong kok bakulang pengen caruban dulu enggak berkatnya berkatnya Surabaya gak masalahnya ya tau cik kerjari Surabaya tenggi kos-kosang disini kita kerja kita diberkati dapet rumah dapet mobil coba ngatasi lo biasa anda diberkati Tuhan tetapi saya percaya bukan untuk kita cerita kau sama orang lain biar mereka kenal siapa Tuhan amin oke terakhir yang pulang tahun bulan April dan Mei silahkan wajib ke depan Bu Susi terus mamahnya ini nanti udah didoakan sama di terus saya minta didoakan jangan berkata terus mereka buka PDPD terus ya pergerakan anak muda yuk nular orang-orang sekolah ini tua-tua tapi mas tua ini 24 sangat abah nah abah ini saudara muslim silahkan eh abel 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 abah ini tanggal 5 abel tanggal 10 itu 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 ini ini ada lagi cek dapak ini ada ada lagi gak ada buti pak milah pak lah oh oh ini yang PDT ini GKI ya Pak ya oke terus Pak Pres, Pak Pres nggak dateng Mbak Elis ya Haber, Etik, Etik, Etik ada ya oh Mbak Etik ini Pak Lur berjumpa aku Raro Irem, Irem nggak dateng, Pak Dewa juga nggak dateng oke ini aja oke kita akhiri barang kita sangat langsung tutup dalam doa sekaligus mendoakan buat yang berbulan-bulan dan saya berjumpa anak-anakku, kau berkati kau ya menjaduhi sampai hari ini semua anak-anakku dan yang kemudian kita akan menemukan biaya datang kembang dan membuktikan sendiri bahwa kau itu mendoakan bergantai sampai ke akhir jaduh tidak pernah kau melihatkan anak-anakku itu yang tak jaduh tapi kau banyak akan menumpang setiap mereka apa betulnya kita akan menemukan biaya hidup mereka dalam kejadian hati yang sempurna membiarkan kau berkati mereka Tuhan apa yang menerjakan oleh anak-anak mereka dibuat berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Tuhan sendiri yang menetapkan langkah kaki mereka seperti yang baukan dan kehidupan melanjutkan pekerjaan dalam hidup mereka biarkan ada sesuatu yang terbuka langsung tidak terbuka atas hidup mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan yang kau jagai seperti biji mata kamu sendiri tidak ada yang boleh menerjakan hidup mereka tanpa seisi Yesus Kristus Tuhan sebab mereka miliki Yesus Kristus Tuhan waibu berkati 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 hidup mereka akan ucap bagi kerajaan surga dan dia akan memakai banyak jiwa-jiwa yang akan bertobak memakai banyak jiwa-jiwa yang akan membuangkan lewat hidup mereka Tuhan dia akan memakai dengan cara-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kau tidak pernah memandang kusia sekalipun apapun Tuhan pekerjaanmu dia dinyatakan dalam hidup setiap anak-anakku ini melanjutkan apa yang sudah kamu mulai dalam hidupmu tidak ada yang buku tidak ada yang mandi tidak ada kematian dia akan terus ada pertumbuhan dan ada kehidupan soh labour Rho Dsho tendang getting the consequence of the improvement of the child dan Tuhan biar kau jaga hati mereka tetap dalam kondisi yang murci daya yang O' influences siapай dalam Tuhan Yesus saya yang kami Percaya widzia ini berdoa terima kasih telah persep時間 malam kali ini biarkan kasihnya berkasih dari Alam Bapak dan persep persimpuan dan karena pergeranya yang bisa ada di Mother Jesus till the persepθε Tuhan yang ingin dengan Lord dus menyatakan kita sampai ke Tuhan Yesus Datang kepada kami Datang yang kedua kami Untuk menjemput kami di awal-awal Terima kasih Terima kasih buat malam kali ini Dan semoga kemuliaan Amin